Hai co-friend, disini kita akan mencari persamaan sebuah garis yang melalui titik A yaitu 2,5 lalu tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X-7 Jadi kita akan cari garis, dia melalui titik A yaitu 2,5 lalu garis ini, anggaplah ini garis pertama kita sebutnya lalu kemudian dia tegak lurus dengan Y sama dengan 2X-7 Hubungan dua garis tegak lurus, jadi kalau garis pertama itu tegak lurus dengan garis kedua maka gradien garis pertama dikali dengan gradien garis kedua itu sama dengan minus 1 Gradien itu adalah kemiringan garisnya Kalau kita punya bentuk persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C maka koefisien X-nya itu adalah gradiennya Jadi dari sini kita akan dapatkan bahwa Y sama dengan 2X-7 gradiennya adalah 2 Jadi karena ini adalah garis kedua, jadi kita sebut sebagai M2 M2-nya sama dengan 2 Garis pertama kita bisa cari gradiennya Berarti dengan cara Gradien garis pertama dikali gradien garis kedua sama dengan minus 1 Jadi gradien garis pertama dikali dengan 2 sama dengan minus 1 Kita bagi dengan 2, kita dapatkan gradien garis pertama minus 1 per 2 Kita punya gradien, kita punya titik Kalau kita mau cari persamaan garisnya, karena diminta persamaan garisnya Caranya adalah kalau kita punya titik, anggaplah titiknya namanya X1, Y1 dan gradiennya kita sebut M Caranya adalah Y-Y1 sama dengan M X-X1 Ini adalah cara mencari persamaan garisnya Jadi di sini yang kita beri nama X1 sama Y1 ini Jadi X1, Y1 karena itu adalah titik yang kita punya Lalu gradiennya adalah M1-nya Jadi ini adalah gradiennya Lalu kemudian tinggal kita masukkan Berarti persamaan garis yang pertama Itu adalah Y, min Y1-nya berarti adalah si 5 Berarti 5 sama dengan gradiennya adalah min 1 per 2 X min X1-nya 2 Jadi 2 itu jadi X1 Jadi kita dapatkan seperti ini Berarti kita dapatkan Y sama dengan Ini boleh kita kali masuk jadinya min setengah X Lalu min setengah dikali min 2 jadinya plus Setengah dikali 2 jadi 1 Min 5 kalau pindah ruas jadinya plus 5 Jadi kalau melewati tanda sama dengan tanda berubah Kalau min jadi plus, plus jadi min Kita dapatkan Y sama dengan min setengah X tambah 6 Ini adalah persamaan garis pertama yang kita cari tadi Kalau kita lihat dalam pilihannya Ini adalah pilihan yang C Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya